Intro Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gue Cacung Dan ini adalah jam tangan Casio Untuk boxnya warna biru Dan ini gue belinya masih di toko yang sama kayak kemarin Karena kebetulan Casio yang mau gue review ini adalah varian baru guys Dia belum banyak beredar di pasaran Dan pas liat di toko time era ini ready stock Gue langsung aja beli Nah kalau nanti kalian mau beli juga link pembeliannya ada di deskripsi Oke ini masih ada box Mika nya Safety banget ya Dan ini dia jam tangannya guys Casio W218H dengan varian full black Casio W218H ini bukan pendatang baru ya Dia udah rilis lumayan lama Cuma baru-baru ini ngeluarin varian lagi Yang menurut gue sih ini paling oke Warnanya full black Bikin tampilan dari jam tangan ini makin keliatan berkelas banget Gak kalah lah sama G-Shock DW 5600 Nah buat kalian yang belum kesampean Beli G-Shock DW 5600 Mungkin Casio W218H ini bisa jadi alternatif terbaik Karena emang desainnya masih mirip-mirip nih Malah menurut gue secara look atau tampilan Gue lebih suka W218H ini Kalau G-Shock DW 5600 tuh keliatannya kayak terlalu polos banget gitu Kalau ini kan di bezelnya aja dia ada kayak paku-pakunya gini nih Keren banget ya gagah Terus gue juga suka sama pemilihan warna biru untuk tulisan Alarm Chronograph dan kursor-kursornya ini Cakep banget sih menurut gue Jadi warnanya keliatan lebih hidup dan lebih sporty aja Kemudian bagian layar atau LCD-nya ini dia negative display Dengan background hitam dan tulisannya putih Untuk kualitasnya sendiri cukup tajam Bisa kalian lihat nih ya Fontnya ini clean Biasanya kalau yang kualitasnya di bawah standar tuh dilihat dari samping Angkanya kayak ada bayangannya gitu ya Berbayang lah Malah kadang berubah jadi angka 8 semua Nah kalau ini kualitasnya udah bagus Overall untuk tampilannya sih gue bisa bilang perfect lah Kemudian untuk build quality bagian dial window-nya masih menggunakan resin glass Jadi dia belum tahan gores karena bukan kaca Tapi dia kelihatan jernih banget nih guys Kalau untuk case-nya ini menggunakan bahan resin juga Dengan warna dasar hitam Finishing-nya dope Dan seperti yang bisa kalian lihat Detailnya ini cukup rapi Terus disini ada 3 tombol ya Untuk setting Dua di kiri dan satu lagi di kanan Nah karena case-nya berbahan resin Jadi bobotnya ini ringan banget guys Bagian strap dan buckle juga bahannya resin Desainnya bagus Sporty Dan untuk lebar lug Dia pakai yang ukuran Coba kita ukur 18mm guys Jadi kalau kalian mau ganti strap Ya cari aja yang ukurannya sama ya 18mm Soal kualitas sih standar case-nya lah Kalau kalian tanya gampang putus atau enggak Sebenernya sih lebih ke gimana cara pakai dan perawatannya Karena strap resin ini gak beda jauh sama strap karet guys Ketahanan atau umurnya Relatif lebih pendek Kalau dibanding strap jenis kulit Nilon ataupun rantai Kalau kalian pengen lebih awet Ya ganti aja pakai strap nilon Tapi dari segi kenyamanan Jujur sih gue lebih suka pakai strap resin atau karet ini Karena dia elastis dan Kerasa lembut di kulit Jadi betah dipakai berlama-lama juga Bagian case-back Tipenya screw-on case-back Ini ada 4 ya Skrubnya Kita lihat Disini ada beberapa informasi Yang di dalam kotak ini Kode modul Ada tipe jam tangan Material case-back Stainless steel Water resistnya 5 bar Yang artinya udah aman Buat dibawa berenang Terus untuk perakitan ini Di China Oke Sekarang waktunya kita Bongkar-bongkar guys Oh bentuk mesinnya kelihatan lebih rumit ya Dari jam analog Nah angka 3224 ini adalah kode modul guys Kodenya cocok sama yang ada di case-back tadi Untuk baterai Sayang banget ini gak kelihatan tipenya Gue gak berani sih ngeletek kertas ini Karena ini kayak semacam segel gitu guys Takutnya nanti kalau ada kerusakan Malah gue gak bisa claim garansi ke tokonya Yang jelas untuk struktur mesinnya ini Kayak dirancang biar lebih tahan guncangan Karena disini ada semacam plat Yang meng-cover hampir seluruh area movementnya Untuk fitur selain penunjuk waktu utama Disini juga ada alarm dan stopwatch Dan kalau kita tekan sekali lagi Ini masuk mode setting waktu Tekan tombol kiri atas untuk setting angkanya Terus tekan tombol kanan Untuk berpindah ke pengaturan yang lain Kalau udah selesai Tekan tombol kiri bawah Untuk setting alarm Kita masuk dulu ke mode alarm Kalau tekan tombol kiri atas Ini untuk mengaktifkan alarm dan signal Signal itu yang Kalau setiap pergantian jam bunyi beep Kalau yang bentuknya strip-strip ini Dia icon alarm Dan yang bentuk lonceng Icon signal Kalau iconnya muncul Berarti fiturnya aktif Nah bisa kita pilih nih disini Mana yang mau diaktifin Untuk setting waktu alarmnya Tekan tombol kanan Terus tekan tombol kiri atas Untuk setting angkanya Tekan lagi tombol kanan Untuk pindah ke pengaturan menit Dan kalau udah selesai Tekan lagi tombol kanan Kalau fitur stopwatchnya ini Gampang banget cara pakenya Tombol kiri atas Untuk start atau stop Dan tombol kanan Untuk kembali ke angka 0 Oh iya jam tangan ini juga punya Iluminator atau lampu Kalau kita tekan tombol kanan Lampunya nyala guys Dia bukan backlight sih Tapi lampu LED biasa Dan cuma ada di sebelah kiri layar Jadi cahayanya ini gak rata Sebenernya teknologi ini udah jadul ya Dan akan jauh lebih bagus Kalau diganti sama backlight Tapi gue suka sih warna orange-nya ini Unik banget Untuk ukuran Casio W218H ini Punya diameter sebesar 43mm Ketebalannya 11mm Dan lug to lugnya Cuma 44mm Kalau dipake di tangan gue Yang lingkarnya gak lebih dari 16cm Jamnya sih masih oke lah ya Cuma sayang aja nih Strapnya agak kepanjangan Karena gue pake lubang yang Nomor 2 guys Kalau tangan kalian ukurannya Lebih gede dari tangan gue sih Ini akan lebih pas banget So kesimpulannya Dengan bandrol 200 ribuan Menurut gue ini harga yang terlalu murah Untuk sebuah jam tangan Casio Sporti Yang punya durability Terbilang cukup tinggi Di kelasnya Desainnya udah oke banget Bisa jadi alternatifnya G-Shock DW 5600 Terus untuk Casio Digital kayak gini Biasanya sih baterainya bisa awet banget loh Sampai bertahun-tahun Water resistnya juga real Malah kadang melebihi kekuatan yang tertulis Dan yang pasti ketangguhan Mesin-mesin Casio tuh udah teruji banget guys Yang jelas kalian gak akan rugilah beli ini Apalagi yang varian full black ini kan Masih jarang banget yang jual tuh Otomatis jarang juga yang pake Nah cocok tuh buat yang pengen beda dari yang lain Oke guys itu tadi review dari Casio W218H ini Semoga videonya bisa ngasih informasi yang bermanfaat ya Makasih banget buat yang masih nonton sampai menit ini Silahkan like kalau suka Dan dislike aja kalau gak suka Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax